Intro Mungkin Anda pernah lihat video tadi di TikTok Selfie Organ Intim Yuk, sebelumnya kita simak dulu video podcast Dr. Tompi yang satu ini Memperbaiki, kalau sekarang memperbaiki area intim banyak Area intim? Ya, jadi memperbaiki tampilan estetik dari vagina Kok itu kompleks, Mas? Kok? Dan Anda percaya atau enggak, ya Tidak banyak wanita yang tahu bentuk vagina yang cakep itu kayak apa sih? Karena gak pernah dilihat, cuma rejebukin doang Iya kan? Enggak kelihatan soalnya Harus pakai cermin baru juga bisa lihat Dan berapa persen perempuan yang sering pakai cermin ngeliatin vaginanya? I don't think so Sehingga banyak yang gak tahu, oh ternyata bentuk vagina seperti itu gak estetik Yang ngeliat itu siapa? Pasangan ya? Pasangan Setelah kita lihatin, ini foto Oh, ini loh vagina yang indah itu bentuk yang begini Mereka milih Pink atau kemerahan, bukan yang hitam gitu Kadang-kadang ada yang hitam kan? Terus kadang-kadang ada yang terlalu bergelam Dunia estetika memang adalah market yang menggiurkan Bahkan, pemerintah mencanangkan health atau medical tourism Yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif Saya gak tahu apakah terapi maerot termasuk salah satu dari health tourism Yang jelas, bidang kedokteran estetika adalah salah satu yang akan dimasukkan ke dalam medical tourism Di video ini, Anda melihat bahwa ada sesuatu yang baru Dokter Tompi meng-create sebuah market yaitu estetika genitalia Memang kreatif dan mungkin akan menghasilkan profit yang besar Namun, pada saat ini saya akan membahas aspek etika dan filosofi ilmu kedokteran Ilmu kedokteran memiliki prinsip Mengobati yang sakit supaya menjadi sembuh Mencegah orang normal supaya tidak jatuh sakit Dan mempertahankan orang sehat Agar bisa sehat terus Dan bahkan lebih sehat Tapi, dunia estetika Itu banyak tidak sesuai dengan filosofi ilmu kedokteran Dunia estetika medis menciptakan sebuah persepsi Bahwa Anda tidak cantik Dan harus dirubah menjadi cantik atau indah dipandang Padahal, cantik itu adalah sebuah persepsi Dan tidak ada tolok ukur kesehatannya Bahkan, menjadi cantik bisa justru menjadi sakit Baik secara fisik maupun mental Sebagai contoh Bila orang sehat dengan kulit sawo matang Dipersepsikan jelek Dan harus diubah menjadi putih kulitnya Maka, justru secara kesehatan kulit Ini tidak baik Pikmen warna kulit Berfungsi untuk melindungi tubuh kita Apalagi dengan tindakan medis yang berbahaya Seperti infus whitening Ingat Semua produk infus whitening Tidak ada yang legal Tidak ada yang disetujui Baik oleh FDA maupun oleh Bepom Begitu pula operasi-operasi wajah dan alat kelamin Ini semua memang market yang diciptakan Demi keuntungan semata Create market Dengan cara membuat orang normal Menjadi pre-okupasi atau obsesi Terhadap sesuatu bentuk estetika tubuh Adalah tidak sesuai dengan filosofi Ilmu kedokteran Treatment estetika boleh saja dilakukan Asalkan sesuai dengan indikasi medis Sebagai contoh Orang dengan bibir sumbing Dilakukan operasi rekonstruksi Supaya bisa berbicara dengan baik Dan percaya diri Orang yang dengan wajah penuh luka bakar Seperti monster Dilakukan skin grafting Supaya dapat bersosialisasi Dan menjalankan aktivitas sehari-hari Dengan percaya diri Baiklah Sampai disini Saya harapkan kita semua sadar Create market boleh-boleh saja Ekonomi kreatif Boleh-boleh saja Asal tidak melanggar Filosofi ilmu kedokteran Jangan sampai kita membuat Orang normal Malah menjadi sakit Baik secara fisik Maupun kejiwaan Demikian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Dan silahkan share kepada teman-teman Anda Selamat bertemu Sub indo by broth3rmax Terima kasih.